... Viral video yang memperlihatkan seorang pria tua meminta paksa pengendara mobil barang yang sedang bongkar muat. Modusnya uang bongkar muat. Peristiwa disebut terjadi di jalan MT Haryono Medan. Dalam unggahan akun Instagram TAP Medan, terlihat pria tua itu mendatangi korban yang sedang mengeluarkan barang dari dalam mobil box. Dengan nada tinggi, pria itu meminta korban untuk membayar sejumlah uang. Korban pun menolak secara halus. Udah jangan bilang lucu, bayar. Jangan mengelak, kata pria tua yang memakai baju mirip seragam PNS Dinas Pasar Pemkot Medan, dikutip Minggu 2 April 2023. Korban pun menjelaskan kalau mereka sedang proses bongkar muat. Dirinya meminta agar pria tersebut bersabar. Udah tunggu kami belum siap bongkar kok, ujarnya. Namun, pria itu semakin mengamuk. Dirinya bersikukuh agar korban segera memberikan uang bongkar muat. Pria itu kemudian mengamuk dan mengancam memukul korban. Gak kutunggu siap bongkar. Apa, kau kupecahkan kepala kau nanti sini, hardiknya. Melihat ancaman itu, korban lalu memelas agar pria itu meminta dengan cara yang baik-baik. Banyak kali cakap kau, aku mintanya baik-baik, bentak pria tua itu. Salah seorang teman korban yang merekam video dengan ponsel mengingatkan pelaku kalau tindakannya berbahaya dan dapat membuat polisi menangkapnya. Bukannya ciut, pria tua tersebut malah mengaku tidak takut dengan polisi. Bahaya, anukan, panggil Poltabes, Polrestabes Medan, panggil Poltabes sekarang, katanya dengan nada tinggi. Sontak Sajid Bukannya begitu diunggah di media sosial, video ini menjadi viral di media sosial. Netizen pun menjadi rio melihat maraknya aksi premanisme di Medan. Serius nanyak ya apa legalnya orang-orang macam gini? Minta-minta uang bongkar, padahal kan, udah ada supir sama kernetnya. Seolah-olah masalah yang macam ini udah menjamur dan sulit untuk dihilangkan. Ujung-ujungnya viral dan minta maaf selesai masalah. Nanti ada lagi orang lain buat kasus yang sama, kata netizen.